Intro Dewan Pendidikan Kota Batam Kepulauan Riau hari ini melakukan pertemuan dengan pimpinan badan pengusahaan Batam terkait kebutuhan pengadaan unit sekolah-sekolah negeri baru di Batam. Melalui pertemuan ini, pimpinan BP Batam menyatakan kesiapannya untuk melakukan perencanaan penyiapan lahan bagi pembangunan unit sekolah negeri baru di beberapa lokasi. Wilayah yang akan diprioritaskan adalah di Kecamatan Batu Aji, Sagulung, Seibeduk, Bengkong, Lubuk Bajah, dan Sekupang. Kepala BP Batam Lukita Dinar Syektuwo menegaskan bahwa BP Batam berkeinginan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan dunia pendidikan di Batam. Sebab, membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas jauh lebih penting daripada menggantungkan diri kepada sumber daya alam. Dengan menyadari kendala yang dialami anak-anak didik di Batam, maka penyediaan sarana pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan sangat penting untuk diwujudkan. BP Batam akan segera mengupayakan penyediaan lahan yang memadai dan sarana sekolah secara menyeluruh. Pada hari ini saya sangat mengapresiasi Dewan Pendidikan yang telah menyampaikan tadi kosongnya tadi, dan kita berkualitas agar kita bisa segera menyiapkan lahan-lahan keperluan sekolah-sekolah yang dibutuhkan. Dan itu memang selain yang sudah tadi disampaikan secara khusus, kita sepakat untuk bisa menyediakan setelah menyeluruh. Dan untuk itu diperlukan ada yang satu bencana kompensif, kompensif dan desain mengenai pembangunan sekolah-sekolah dan sarana lainnya untuk mencerdaskan anak-anak kita di Kota Batam. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudir Mandianto, mengatakan untuk segera mewujudkan rencana ini, pihaknya akan memfasilitasi penyusunan rencana serta pertemuan-pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Batam maupun Kepri. Melalui diskusi yang dilakukan, Dewan Pendidikan sangat mengapresiasi komitmen yang tinggi dari pimpinan BP Batam dalam kepeduliannya terhadap kemajuan pendidikan di Batam. Terkait dengan lahan-lahan yang akan diperuntukkan menurut unit sekolah baru di Batam. Dan kami berbangga hati, senang sekali beliau, Pak Tukita, selaku ketua BP Batam, berkomitmen tinggi untuk memberikan alokasi lahan untuk sekolah-sekolah baru di Batam. Tadi ada kita rencanakan di Sekundung, Sungai Penduk, Batu Haji, dan Bengkong Serda, Bupu Bajar. Kali sebagai lembaga partisipasi masyarakat berharap besar agar generasi kita ke depan mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan tentu pemerintah Kota Batam siap menyediakan itu. Tidak hanya sampai di sini, pertemuan lanjutan akan dilaksanakan minggu depan setelah Dewan Pendidikan mendapatkan data dari Dinas Pendidikan Kota Batam maupun Provinsi Keperi terkait rencana pengelolaan pendidikan di Batam ke depannya. Hal ini dilakukan agar generasi ke depan segera mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dari Batam ke Pulau Nriau, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata! Terima kasih telah menonton!